Terima kasih. 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 So, saya ada videonya, tapi nanti saya nanti share terpisah aja videonya. Becoming a chef. So, apa sih chef yang sedang kita bahas? So, what actually we will be talking about this afternoon. What is matter of chef? Saya rasa yakin semua mengerti baik bahwa chef itu kan a well trained, professionally well trained cook in all aspects. So, apa sih yang membuat kita harus tahu bahwa in all culinary aspects itu apa? Dan tentunya juga harus driven by the passion. Of course. Untuk apa? Untuk exceeding guest satisfaction. In any way, juga nggak harus mengenai guest ya. Bisa juga pacarnya atau mungkin orang tuanya kalau dimasakin tuh jadi happy ya. Satisfiednya tuh nggak cuma puas tapi melebihi kepuasannya. Nah, itu professionally chef recent days ya. So, apa sih all aspects culinary yang demand di market recent days itu akan saya jabarkan lagi di bawah. Kalau apa sih yang dilihat dari semester 1, semester 2 di kampus itu bisa kita lihat dari basic sautier, andromedie, mungkin patisserie juga kalau juga merasakan ada, itu bagus juga. Patisserie, garmangsi, itu juga aspek-aspek yang nanti membentuk kita semua nih dari awal. Dari para chef-chef tuh awalnya dari sana. Ketika basic cutting, basic cooking, basic storing, itu semua aspek yang bisa lebih lanjut digali buat semua. Ada nggak sekiranya dari temen-temen nih semua yang mau tanya mengenai apa sih? Bener nggak sih chef itu professionally trained cook in all aspects? Ada yang mau tanyakan nggak mungkin? Kalau belum, saya next slide gitu. Nanti boleh tanya di berikut slide juga nggak apa-apa ya. Saya lanjut dulu nih. So, normally, in a simple world, kalau saya mau share, semua chef itu seeking for a perfection. Karena semua driven by passion. Jadi memang, well, nggak akan susah sekali mendapatkan yang sempurna ya, perfection. Tapi rata-rata semua chef selalu ingin sekali, seeking for a perfection. Dan untuk apa ya? Untuk customer yang happy. Nggak mungkin kan, apalagi dalam dunia bisnis, to get the customer return, to get the customer come back to your restaurant, to your hotel. So, itu yang tugas-tugas chef sih, untuk ke arah sana ya. Yang saya mau bilang ke semua mahasiswa di sini. Jadi kalau seorang chef, kalau cuma mediokriti, maksudnya mediokriti itu kata-kata yang biasa-biasa saja. Yang dimasak itu secukupnya, itu bukan chef. Chef must have a seeking for a perfection. We're really striving for a best. Itu yang harus ditanamkan di kita semua ya, yang sedang belajar dan sampai kapanpun juga untuk kuliner. So, that's about this. Yang akan kita bahas, yang tadi udah dibahas adalah seorang chef, professionally trained cook in all aspects. Kedua yang akan dibahas yaitu, organisasinya itu apa aja ya. Tentang leadership teamnya, managing sebuah kitan. Lalu, apa sih yang membentuk sebuah chef itu, yaitu kompetensinya udah pasti kan. Kompetensi itu, yang membentuk seorang chef itu, apa sih yang dibutuhkan di industri nantinya. Nah, yaitu saya sebut, yaitu mengenai leadership. Itu wajib dimiliki seorang chef, karena managing ya, managing bisnis kan. Managing sebuah restoran. Lalu, financial aspect itu wajib perlu tahu. Komersial, komersial itu sesuatu yang memang diperlukan untuk latest trend in industry. Nah, apa sih yang, apa sih yang betul-betul diminta sama industri ya, recent days. Yang terakhir, satu yang mungkin di modern day, sekarang ini yang selalu di demand, yaitu mengenai sustainability. Ini wajib diketahui juga ya, kompetensi sustainability itu, saya minta sekali lah agar rekan-rekan ini mulai dimiliki baik. Karena sustainability ini hangat sekali ya, di era modern sekarang ini. Yang terakhir, saya akan bahas mengenai development, yaitu what we will be doing in the next. So, it's about the entrepreneurship, career development, and of course, a consultancy level yang bisa dimiliki oleh masing-masing teman-teman nanti ke depannya ya. So, that's the guideline topic yang akan saya bahas. Yang akan saya share sebetulnya sekarang ini ya. Nah, kita mulai dari chef, tadi sudah kita mulai, sekarang organisasinya. Semua pasti tahu ya, executive chef itu adalah the top, the top direction yang akan dimiliki. So, apakah seorang executive chef itu berbeda dengan chef yang lainnya? Saya rasa sebutannya hanya sebutannya lah, seperti director of culinary sekarang yang akan sudah sering disebutkan. Head chef, corporate chef, regional chef, it's all about strategic business. Tidak lagi memikirkan seperti storing apa, ya, yes, indeed. Masih memikirkan mengenai storing, cutting, tapi it's matter of business sekarang, strategic seorang executive chef. Jadi, top level yang membuat forecasting annual, planning-planning annual yang akan dihadirkan. So, itu menginvolvekan dengan F&B ya, service side. Menginvolvekan banyak koordinasi dengan lain-lain departement. Jadi, that's come to the end of your experience ya, untuk bisa mencermati baik lah. Forecasting, melihat ke depan lah. Tentunya public speaking juga harus dilatih nanti ke depan. Mengetahui novel cuisine yang terbaru, supaya bisa menunjang mengenai creativity. Bottom line yang harus di... Apa sih novel cuisine yang terbaru? Apa sih menu creativity yang di-demand? So, teman-teman, saya nggak... Saya nggak pengen nanti teman-teman semuanya bingung atau khawatir. Saya nggak kreatif, saya nggak tahu novel cuisine yang terbaru. Kalau saya mau membuat yang jembatan kecilnya. A simple thing about the creativity of the menu adalah kuasai baik seasonal ingredients. Itu sudah master dari semuanya ya, buat semua. Jadi, emang apa sih... Apa sih seasonal ingredients? Kesiapan apa yang perlu seorang chef mengerti baik mengenai seasonal? Seasonal itu mengenai upcoming month, kita akan melihat banyak mango steen di Indonesia. Kita banyak lihat banyak mango. Walaupun kita tropik, kita punya musim-musim ya. Seperti musim mangga, musim mango steen. Itu wajib nanti ya teman-teman tahu persis. Ketika musim, nggak tahu ya kalau di laut ini di bulan apa itu. Mungkin ikan-ikan tenggiri itu mulai bertelur ya. So, kita tahu sekali ya, lemak-lemak ikan itu baik ya. Untuk diberikan di ketamu kreativitas-kreativitasnya ada. Jadi, banyak hal eksplorasi yang bisa dimiliki mengenai apa sih kreativitas dan apa sih novel cuisine terbaru kuasai baik seasonal ingredients-nya. Supaya kita nggak lost nanti. Kalau seasonal ingredients-nya dikuasain, kreativitasnya mengalir sendiri sih. Saya rasa ketika kita mau bikin pempek yang terbaik, tentunya kita memilih ikan dengan lemak yang bagus. Itu mungkin pada masa-masa yang terbaik. Itu sih. test executive chef. Saya mau share. Berikutnya, tentu ada banyak aspek yang bisa di-share yaitu seorang executive chef, seorang chef, seorang chef de cuisine. Buat saya semua level ini adalah membantu executive chef. Jadi, koordinasi penting di antara mereka sih. Nanti delegasinya, ke shading message, ke subordinate itu. Jadi, ketika executive chefnya punya ide, mereka harus mampu membuat berita itu tersampai baik ke subordinate berikutnya, melalui breakdown market list, pembelian, juga food cost control, manning compost, yaitu mengenai kekuatan timnya butuh berapa banyak untuk sebuah pengerjaan event, alakat, dan lain-lain. Jadi, executive chef, seorang chef, head chef, itu sesuatu yang saya bahas satu level untuk para-para yang bisa membantu para executive chef. Berikutnya, kita tahu ada junior chef, atau saya bisa bilang sebenarnya sama seperti chef de party, yaitu leading sebuah section, leader section, cooking range. Dia harus tahu bahwa leadership itu apa saja yang harus di-preparekan, duty-duty apa yang harus diselesaikan, dan yang pasti cleaning adalah bagian dari food safety. Yang pada level ini, saya akan sangat menekankan bahwa cleaning aspek harus, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan di kampus bahwa clean as you go, sorry ya, closing kitchen itu top-top basic yang saya juga dapetin pada saat kuliah dulu ya. Jadi, wajib. No excuses, no compromise. Cleaning, clean as you go, harus. Itu masih ada di industri dan memang inherited in your blood. Betul-betul mengalir ya. Hal yang terakhir, range terakhir adalah semua tahu itu Komi ya. Komi. Itu cook paling bawah. Apakah cook itu juga bagian yang sangat penting-sangat penting buat saya? Karena semua top line tidak akan berjalan tanpa adanya cook, tanpa adanya tim bawah ini ya, tim Komi ini. Jadi, Komi ini sangat membantu kami sekali. Jadi, mereka frontliner, mereka tuh aset yang sangat penting. Ketika investment waktu, investment energy, sharing knowledge itu perlu dihadirkan di para Komi ini. Kalau nggak di-sharing nanti mereka lost ya, direction-nya nggak ngerti. Jadi, Komi buat saya aset yang harus di-develop. Yang harus terus dipupuk baik. Supaya nanti bisa membantu organisasinya terakhirnya ya. Jadi, buat saya Komi adalah rekan kerja yang baik. Saya dapat juga. Susah. Organisasi saya bahas. Teman-teman yang mau tanya nggak mengenai organisasi? Mungkin pengen tahu nih, di tempat lain nggak ada eksekutif Susep. Cuma adanya Susep gitu. Itu sama aja atau bagaimana itu mungkin ada yang mau nanya nggak? Kalau belum, saya next-nya. Sebenarnya next-nya begini. Ada yang mau nanya? Untuk pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand? Oh ya. Saya sebenarnya kurang awam sama Zoom, tapi saya bisa dengar. Nanti tanya aja nggak mau. Ini kompetensi yang akan saya bahas berikutnya. Kompetensi itu adalah yang membentuk orang chef ya. Nantinya ketika di industri, ataupun punya usaha sendiri, ataupun memimpin sebuah restoran tuh, ya ini. Si chef ini semua harus memiliki kompetensi. So, apa aja sih kompetensi yang dibutuhkan di industri recent days? So, leadership. Leadership tuh wajib dimiliki ya. Nggak ada kompromi, nggak ada yang lagi ditutup-tutupi. Leadership tuh wajib dimiliki sama S3 chef. Financial, berkalkulasi baik, berhitung, berforecast, menghitung ke depan, melakukan post-mortem dan pre-post. Nah, itu wajib dimiliki oleh seorang chef. Nah, komersial. Komersial tuh lebih fokus mengenai apa yang dibutuhkan mengenai quality nantinya ya. Jadi, komersial tuh membahas apa-apa sih yang dibanggakan oleh sebuah produk dan servis dari sebuah dapur. Jadi, it's all about quality ya. Komersial. Food safety, kompetensi yang harus dimiliki ke depan dan sekarang ini tentunya nanti saya bahas apa sih food safety itu. Dan terakhir yang saya bilang itu sustainability. Nah, sekarang kalau saya ingin itu gue akan share stop saya sebentar. Saya akan share mengenai apa sih. leadership. Ada yang mau nanya nggak kompetensi sesudah ini? Nanti saya selagi klik mengenai leadership. Kita naikkan buat semua. Silahkan yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan ya. Permisi, Chef. Boleh bertanya. Silahkan Fata pertanyaannya. Ada pertanyaan. Chef, saya ingin bertanya kalau udah miliki jabatan eksekutif, Chef itu kita harus selain mengatur sous-chef atau yang bawah-bawahnya, kita itu miliki kewajiban untuk supply and demand? Kita punya kewajiban untuk barang, akuntan, kayak gitu, atau itu diurus oleh manajer bagian lain? Bagus pertanyaannya Fata. Jadi, ya tentu organisasi itu besar ya di dapur ataupun di restoran nantinya. Jadi, ya tentunya bagian-bagian mengenai purchasing, receiving, review manager, ataupun cost control itu sudah ada dalam post-postnya ya. Tapi rata-rata semua Chef pengen tahu tentang itu. Karena rata-rata mereka pengen attention to detailnya dapat. Jadi mereka nggak pengen cuma dapat data ataupun. Rata-rata mereka mencari sendiri juga, mencari tahu. Atau meminta dalam weekly report namanya. Weekly report itu kita minta sejauh mana food cost, sejauh mana price lens market list itu diminta biasanya. Jadi, betul sekali. Ada bagian-bagiannya, tapi kita wajib follow up biasanya. Weekly report atau monthly and P&L itu profit and loss statement itu kita lihat. Sejauh mana kita sharingnya sedang mana itu. Kata cukup menjelaskan atau nggak? Ya, cukup. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Selamat siang, Chef. Ya. Saya, Siti Afine Shakira dari kelas 1B. Izin bertanya. Kan itu saya udah lihat CV Chef dan beberapa pengalaman Chef yang udah pernah kerja di Maldives, terus banyak tempat ternama lainnya. Bisa diceritain nggak Chef gimana awalnya dari perkuliahan, dan terus lama-lama step by stepnya naik kepada status tersebut gitu, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Chef. tentukan dulu teman-teman ini semua nih mau seperti apa sih the next five years lah mau kemana nih mau menuju kemana sebetulnya, nah itu penting banget tuh untuk supaya dimengerti, maksudnya kenapa penting supaya tahu arahannya mau kemana misalkan saya mau restoran chef saya mau di hotel chef so kalau nanti semuanya udah tergambar baik itu semuanya mengalir kok maksudnya kita bekerja di suatu tempat kita mengalami development kita mengalami karir progression ya, itu ngalir kok karena kita sudah tahu track kita mau kemana maksudnya kita memang akan menjadi seorang executive chef kita mau jadi seorang restoran chef mau jadi restoran businessman kalau kita udah punya tujuan ya di awal nanti pas kita lagi kerja tuh gak lost gitu, gak lari-lari misalkan takutnya, ya mungkin kita mau jadi seorang chef tapi pas di tengah jalan tergoda sama kebutuhan-kebutuhan lain kayak misalkan tau-tau jadi implied chef misalkan which is not bad ya which is gak jelek juga saya gak bilang cuman maksudnya mungkin tadinya mau jadi seorang chef atau pergi ke jadi implied chef itu pas turun dari pesawat terbang udah gak punya practical experience ya yang ada mungkin surfing experience nah itu yang mungkin penting sekali lah buat rekan-rekan muda ini punya track punya apa ya kalau orang itu bilang apa sih punya jalur ya punya rel keretanya itu ada loh jadi kapanpun kita pergi terus kita ada apa gangguan gangguan apa sih bilang ya mungkin ada apa over ya over tawaran-tawaran itu kita firm punya punya apa sih punya identity ya atau punya integritas itu sih itu ya bener ya cukup menjelaskan baik terima kasih chef yang lainnya silahkan Anda manfaatkan kehadiran chef Tony disini ya selamat siap ijin bertanya chef tadi kan ada salah satu aspek yang harus diperhatikan itu contos maaf suara saya kedengeran gak kedengeran gimana maafin perkenalkan nama saya Nakhindarma saya dari MTB kelas 1A saya ingin bertanya chef kalau misalnya tentang konsep sustainability di kitchen itu contohnya kayak gimana ya yang yang ada di kitchen thank you chef terima kasih saya share siang ini, saya saat dikasih. Apa sih sustainability yang dibahas di recent days ya, saat ini ya? Saat ini, mungkin di dunia apapun, dimanapun ya, termasuk Indonesia juga, new energy itu sudah sangat di demand ya, bahwa sekarang udah nggak lagi orang menggunakan minyak bumi, ataupun apa yang tidak terbarukan ya, fossil energy ya, maksudnya ketika batu bara, ataupun minyak, jadi seperti tenaga angin, tenaga air, uap, itu itu yang sedang dibahas, jadi perlu diketahui seorang chef tuh, yang juga harus tahu bahwa mungkin kita sering banget meninggalkan kompor, terbuka api, tapi tanpa apapun di atas, kalau dulu mungkin kita nggak terlalu aware ya, tapi sekarang tuh consuming energy ini sangat-sangat critical jadi kalau bicara mengenai dulu tuh ada LPG, liquid petroleum yang akan diimport, yang memang sampai sekarang mau diimport, sekarang tuh ada yang terbarukan namanya LNG ya, natural natural itu, LNG tuh jauh lebih atomiknya lebih kecil daya bakarnya jauh lebih panas dan apinya jauh lebih biru ya jadi, nah well biru tuh tergantung orang fish juga sih penyetelan, tapi LNG tuh tidak diimport LNG tuh ada di Indonesia yang itu gas buang kan, jadi jadi sekedar semua chef ini yang mudah-mudahan harus tahu ya kenapa sih kita wajib mengetahui hal itu supaya kita nggak nggak bergantung sekali sama fosil-fosil seperti ini, jadi banyak siapa tau bisa berinvention nanti ke depannya menggunakan tenaga angin ataupun uap, lebih lanjut ke depannya kedua yang saya bahas itu yaitu mengenai organic farm jadi, supporting local farmer ini sangat ditinggalkan di Ubud itu ada restoran namanya lokafor ya lokafor itu sampai di salah satu outlet tradisionalnya Nusantara itu dia memberikan topik bahwa eat local or go home jadi mereka sangat bilang ke customer-nya bahwa kalau kamu mencari makanan yang tidak lokal lebih baik kamu pulang saja eat local or go home itu topik yang sangat bagus yang di-sharing oleh si lokafor Ubud nah, itu mengenai si organic farm jadi, coba di Bandung sendiri banyak sekali lahan-lahan yang menawarkan petani-petani lokal yang menawarkan sistem penanaman secara organik yang boleh dibilang sudah ditinggalkan sekarang sama petani-petani modern jadi, sayang sekali ya ketika pesticida atau fertilizer-fertilizer kimia digunakan di pertanian padahal cekung Bandung sendiri itu sudah gak mampu menahan limbah sampah yang ada di TPS ataupun TPA jadi, sangat sayangkan sekali ya kita tiap hari di rumah-rumah kita sendiri mungkin gak memisahkan plastik sama organik sampah dicampurkan semua tau-tau dikirim aja ke tukang sampah padahal bisa dipisahkan dan apakah tanah di sekitar rumah kita itu gak mampu mencerna sampah organik kita mampu tapi kita gak menggunakan itu itu yang nanti para-para chef ini saya mohon sekali lah ke depan nih pikirkan mengenai bagaimana pemisahan sampah supaya gak menjadi beban di cekung Bandung lagi ya atau di lokasi manapun jadi go locate your support your local farmer untuk ini jadi, dengan memisahkan sampah siapa tau sampah organiknya bisa digunakan untuk pertanian ya ke depan plastik free semua tau ya jadi sebisa mungkin kalau bisa menggunakan jangan disposable plastik gunakan yang bisa direcycle itu sangat baik supaya gak perlu banyak sampah dimana-mana lah plastik itu kan juga juga digunakan terus-menerus ya maksudnya di produksi plastik itu juga memakan solar memakan energi yang tidak direbarukan lagi jadi pabrik-pabrik itu cukup membuat polusi banyak lah di di udara kita ya itu sangat-sangat tidak baik memakan banyak energi plus juga juga mempolutan udara jadi itu stop using plastik tapi gunakan yang bisa direcycle yang bisa dan terakhir yang sangat-sangat kita harus bisa meyakini bahwa seafood ya seafood itu kita negara kan dikelilingi sama perairan jadi sangat gak mungkin lah kalau kita gak bisa berkreativitas menggunakan bahan-bahan seafood yang kita punya bahkan saya sering baca bahwa ikan gabus sorry ikan-ikan apa itu yang produksi lokal itu gak kalah bersaing nutrisinya di import-import ikan ya jadi jangan jangan selalu kita mengadalkan salmon salmon kalau enggak hal lain ya jadi gunakan lah seafood-seafood kita responsible consume responsible purchase juga mengenai seafood jadi jangan misalkan over-purchase terus over-usage di menu kita jadi kita menggunakan menu-menu itu yang menggunakan semua import item seperti gindara jondori apa-apa sorry dori fish gindara codfish ikan-ikan yang mungkin gak gak lagi berenang di perairan Indonesia tapi kita memaksakan untuk memakai itu di menu-menu kita sayang kan padahal menu-menu kita itu juga banyak kok ikan-ikan yang bisa kita gunakan jadi gunakan lah lokal lokal-lokal ikan yang bisa kita pakaikan ya buat semua ya jadi jangan sampai cuma hanya kita pengen import apa itu turbo atau codfish bahkan kita sampai memakai masih endangered species kayak bluefin itu jangan kita pakai di menu jadi orang-orang Jepang itu kan hunting bluefin dia ada kompetisi tuna-tuna ikan-ikan tuna yang bluefin disana itu mungkin mungkin banyak disana ya tapi di kita kan gunakan yellowfin tuna aja sudah baik lah jangan gunakan yang bluefin bluefin kan salah satu top ekosistem disana ya di tengah laut yellowfin tuh banyak jadi belum endanger belum punah belum langka gunakan itulah buat semua itu mengenai apa sih sustainability yang sedang dibahas jadi galilah informasi sebanyak mungkin mengenai sustainability lebih lanjut saya rasa gak gak cuma di empat di dua slide ini saya rasa ada banyak lagi buat rekan-rekan teman-teman bisa cari lagi ya Nafin cukup menjawab gak Nafin ya terima kasih Syaf sangat cukup oke terima kasih ya Nafin terima kasih kalau tadi sebenarnya saya tuh lagi share mengenai saya lagi share mengenai topicnya yang lain ada yang mau tanyakan gak kalau belum bertanya saya belum bertanya oh iya silahkan kenalkan nama saya Tamara Mariska dari kelas MTB 1B saya ingin bertanya apa sih syarat untuk menjadi chef yang baik dan diminati di industri terima kasih kalau diminati sama industri itu yang tadi saya bahas ya buat semua ya jadi diminati itu sorry jadi kalau kita bicara hotel ataupun bicara hospitality bisnis kan kita dealing dengan customer kan yaitu simple sekali kita kita chef itu bagian dari hospitality ramah tamah itu ada di bagian dari culture kita dan yang kita yang kita hadapi itu customer sebetulnya jadi bagaimana sih menjadi seorang chef yang baik adalah chef yang bisa betul-betul mengadaptasikan kebutuhan customer jadi kita gak cuman menanamkan ideologi ataupun apa sih egoisme kita sebagai chef tapi kita gak kita gak gak ada satupun orang yang membeli produk kita maksudnya kita gak mengerti bahwa ternyata market tidak menerima market gak tau sih produk yang ditawarkan itu apa gitu jadi sayang sekali ya sayang sekali buat semua jadi nanti pas jadi chef jadi semua pastiin bahwa ego kita juga bisa diterima sama market supaya nanti jadi chef yang baik itu seperti apa ya seperti itu yang bisa menerima kadang-kadang so simple ya ketika jadi komi atau menjadi CD pinjaman dulu kita tuh selalu memikirkan customer nih sangat racist sekali ya sangat complain sangat high demanded customer sangat suka menuntut tapi welcome it is hospitality business it is what we're facing now business at the very end who make us survive is the customer so kalau aku boleh share ke semua cintailah customer-nya so love your problem love your customer karena mereka lah yang sebetulnya akan banyak memberikan feedback ya memang kadang-kadang feedbacknya gak masuk akal tapi it is what it is the customer as a king kan itu sih yang saya mau bahas cukup menjelaskan gak sorry terima kasih terima kasih jadi kalau kita bertanya nanti jadi chef yang ramah tamah ya yes betul karena technically kalau kita di hospitality ya di sebuah organisasinya karena kita juga berada sama tamu adalah bentuknya ramah tamah kadang-kadang sama team member rekan-rekan kerja pun akan terbiasa juga dengan ramah tamah dengan apa sih culture yang juga dengan culture yang attitude yang baik jadi kalau misalkan kita tanpa attitude yang baik bagaimana tercipta sebuah teamwork bagaimana tercipta sebuah respect di lapangan jadi kadang-kadang seorang chef kan punya egonya ya besar jadi kadang-kadang executive chef itu yang trend-trend jaman dulu kan executive chef itu kan wah itu apa banting-banting apa mungkin ya jungger balik atau koprol di dalam dapur mungkin recent days mungkin kita harus bikin fine tuning hal seperti itu yang penting clear directionnya ada jelas ke tim kita ke organisasi kita jadi kalau udah clear mungkin kita gak perlu melakukan hal-hal seperti dulu lah kalau diperlukan yes kita bisa melakukan tapi objektifnya adalah tersampaikan gak jadi paling penting it's a good attitude it to come to a winner teknik bisa dibina sih teknik itu bisa dipelajarin lah teknik-teknik masak tuh asal kita mau belajar kita update terus kita bisa dapat tapi attitude itu kan sesuatu yang harus disadarin baik ya kita kita mau membuat attitude kita baik jadi the first winner to be a chef I believe is driven by passion get your respect to others to come up as a as a good leader karena chat kan seorang leader juga ya jadi kalau kita punya passion kita respect yang lain kita mengerti customer I think that's the three very basic yang bisa memenangi persaingan di industri ya itu sih good point buat yang lain saya boleh share mengenai financial karena ini maksudnya satu yang pengen saya bahas sekali sih boleh ya kalau ada pertanyaan nanti boleh lanjut lagi kok pertanyaannya so financial yes seperti yang selalu dibahas yang udah-udah seorang chef adalah pembahasan mengenai menu ya menu itu ibunya lah basic very basic menu itu yang kita kuasai dan kita garap baik bisa mengenai sebagai event bisa mengenai sebagai outlet jadi kuasai baik dua topik ini karena dua ini saling nyambung ya outlet itu memang selalu dalam cerita outlet tidak sangat men-support financial sebuah dapur tapi event sangat men-support jadi semua sekedar mencari tahu ya jadi kalau kita mencari food cost yang baik don't hope much to the outlet karena outlet itu cuma mencetak ala kart jadi tidak akan mengenerate besar revenue jadi kalau event baru jadi kalau seorang executive chef kedepan dua hal yang harus dibahas ya dua hal itu kuasai event banqueting which is banqueting dan kuasai outlet kalau nggak dikuasai dua-duanya nanti kalian nggak punya backup financial yang baik di organisasi kalian sendiri jadi menu-nya juga harus baik secara banqueting baik secara update alaka jadi ini yang saya mau bahas satu yang kedua adalah tentu yang sudah dipelajari baik di kampus semua pasti tahu standar resipi standar resipi ini wajib di follow ya itu nggak ada kompromi lagi bahwa membahas dua hal yaitu portion dan serving tanpa kita mengetahui portion dan serving ini kita udah sangat lost dalam bentuk financial jadi standar resipi adalah yang mengatur baik portioning dalam sebuah perjalanan financial di dapur berikutnya adalah forecast jadi teman-teman harus wajib tahu ya kalau mungkin di rumah itu kita tahu lah kalau anak-anak kos kan tahu sendiri tanggal tua ini udah tahu forecastnya nih ya mungkin yang dibelanjain udah nggak di cafe lagi mungkin cuma di SA ya jadi udah udah harus di limit ya spendingnya kan itu forecast kalau di anak kos kan forecast nih tanggal tua tanggal muda nih kiriman dari orang tua nih udah nyampe belum jadi kalau di hotel tuh forecasting mengenai bulan-bulan ketika kita punya long weekend long weekend tuh berarti kan holiday ya buat para tamu-tamu jadi tamu-tamu bisa masuk kita wajib mengetahui berapa jumlah breakfast cover yang kita harus persiapkan buat para tamu dibandingkan weekday weekend akan jauh lebih besar jadi pastikan bahwa market list kita cukup pembelian kita cukup food cost kita baik di converting terhadap revenue breakfast ataupun revenue outlet jadi semua saling nyambung forecast ya kita wajib tahu bagaimana teknisnya naluri surviving kita tahu lah ketika kita zaman cost tuh aja udah tahu forecasting kan jadi memahami baik upcoming business ketika musim-musim apa tuh seperti holiday ya Christmas musim-musim liburan anak-anak sekolah di Juli itu kita wajib tahu bahwa hotel akan pickup hotel akan big business itu yang ini yang akan dibahas mengenai selalu dalam dunia bisnis hotel sebagai subteacher dan terakhir inventory sering sekali kita membeli bahan tapi kita nggak tahu bahwa inventory itu nggak dilakukan jadi control measure-nya nggak tahu akhirnya Vivo-nya nggak ada ya first in first out-nya nggak ada akhirnya kita numpuk barang banyak di store nggak dipakai dan cost-nya udah terjadi di kita kan karena recent days di dunia hotel ataupun restoran jarang ada mau lagi stock store itu nggak ada jadi nggak ada lagi part stock adanya adalah direct cost direct charge jadi kuasai baik kalau kita nggak tahu forecast jangan beli banyak karena semua yang dibeli dalam bentuk market beli situ dalam bentuk cost udah nggak lagi dianud sama perusahaan tapi dibaca dalam profit and loss statement adalah sebagai cost department cost kitchen so jangan sampai kita berharap bahwa kayak dulu misalkan atau ya ketika zaman saya kom itu dulu adalah kita beli kita beli itu nggak khawatir karena costnya ditanggung perusahaan dalam bentuk big store big store kita maksudnya general store kita padahal sekarang nggak semua itu bentuknya direct cost kalau checknya nggak bisa ngatur forecast terus kita beli-beli tahu-tahu end of month kita menanggung biaya besar tapi belum ada revenue berarti costnya akan berhenti di bulan itu dan revenue-nya di bulan depan berarti secara financial profit and loss statement-nya tidak baik itu sih simple word-nya simple word mengenai hal ini financial cukup ini nggak empat topik tadi itu nggak maksudnya cukup ini nggak menjelaskan ada yang mau ditanyakan mungkin sekilas aja chef Tony karena mereka baru master 1 oke good point gunur so saya stop sharing mona financial kalau nanti mau tanyakan boleh saya boleh share yang terakhir mengenai remote saya share mengenai ini ya peserti oke sharing mengenai hasap oke so semoga nih topik yang terakhir yang bisa dibahas di food safety apalagi di pandemi sekarang ini hasap itu adalah hasap analysis critical control point food safety saya rasa ada pembahasan di kampus mengenai food safety harus dimiliki buat semua food safety ya itu food safety itu apa aja sih ada di sini semua ya food safety itu hal-hal yang mengatur ketika seorang chef memasak itu sekarang harus ada kontrolnya ada maksud bahwa makanan itu tidak berbahaya buat customer jadi dari mana semua asal-muasalnya itu dari receiving itu dari ketika sudah diterima itu harus di storing yang baik suhu penyimpanannya baik sebelum dimasak itu harus ada sanitizingnya itu menggunakan chlorine ataupun acid paste cooking pun ada temperatur yang harus dipatuhi gak mungkin kita sajikan ayamnya masih mentah jadi harus ada harus ada hal itu ya dalam buffet pun maksud bahwa buffet itu gak dingin tapi makanannya panas itu holding the food hot holding food kalau mungkin makanannya salat pun harus ada pendinginnya lalu kalau misalkan berikutnya kalau misalkan kita masak terus kita misalkan bolognese ya saus bolognese kita masak banyak misalkan sampai 20 liter 30 liter habis masak kita gak dinginkan secara cepat itu kan suhu ruangan itu kan bikin basi makanan ya kalau kelamaan itu rapid cooling harus ada tuh percepatan supaya masakan itu cepat dingin itu biasanya pakai cooling wire ya itu kan ada di di kampus juga cooling wire setelah didinginkan kalau kita butuh kita harus reheat nah reheat itu kan gak bisa cuman juga cuman misalkan 40 derajat celsius lah at least 75 derajat celsius itu wajib ada nyampe reheating setelah reheating nah ini topik yang saya sudah ingin bahas ke semua ya reheating itu setelah reheating kan kita assembling food ya kan memplating sebuah makanan jadi kalau misalkan tren-tren zaman sekarang kan makanannya itu fancy look ya maksudnya fancy itu cantik bagus apa tuh makanannya itu bagus di piring tapi kita mesti ingat ya bahwa piring-piring yang cantik itu wajib kita gak melupakan basic-basic dari makanan itu temperature texture itu wajib ada jangan sampai makanan yang dikirim ke tamu itu dingin karena bukan masalah gak enak ya ketika makanan dingin tapi juga takutnya bahas assembling of the food itu juga wajib ada yang terakhir serving the food yang terakhir akan menjadi sebuah kualitas yang baik ke customer jadi mulai dari receiving from the farm which is pertanian farm to fork fork to the table jadi saya mau sharing ke semua mengenai food safety hal itu sih ada pertanyaan gak? sorry saya mau sharing ke semua kenapa nama saya saya ingat dari kelas B2B selamat siang semuanya ini berkini 5-6 saja sebelumnya itu karena peranan eksekutif itu gak ada jadi selama beberapa bulan peranan eksekutif itu tidak digatasi oleh sosial jangka menurut saya sendiri peranan eksekutif di dalam hotel itu sangat penting oh iya tentu kalau bicaranya eksekutif chef ya kalau eksekutif chef penting karena kan gimana ya kompetensi yang dibina itu kan memang butuh perjalanan waktu ya jadi kalau gak dipimpin sama eksekutif chef asalkan nomor duanya ya mungkin sosialnya ataupun eksekutif sosialnya mampu menjalankan ya dia akan harus take charge take charge untuk posisi itu dia harus memimpin karena kan seperti yang kita bahas ya kompetensinya kan adalah melewati banyak hal yaitu mengenai bagaimana memimpin organisasinya memanage sebuah financialnya bagaimana komersialnya quality yang dibahas ke para tamu nantinya ya bagaimana memaintain itu bagaimana push safety-nya bagaimana mengenai sustainability-nya juga jadi kalau gak ada eksekutif chef-nya nanti gak apa-apa sih tapi nanti siapa yang akan responsable untuk getting some feedback dari customer nanti yang ada adanya mediocrity ya mediocare ya mediocare tuh biasa-biasa saja gak ada yang striving for perfection tadi kita bahas ya gitu sih harus ada unless 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 susetnya perform unless susetnya mampu take charge dia mampu mengambil alih gitu sih ada lagi disini buat ditanyakan lagi izin bertanya chef saya Johanna Deborah Kunawi dari kelas 1A saya ingin bertanya kan pengalaman chef itu dari awal di hotel luar negeri ya di luar negeri nah hal apa yang membuat itu ingin berkarir lagi di lokal atau Indonesia sedangkan misalkan di luar negeri kita tahu sendiri bahwa luar negeri mungkin dari pendapatan dan segala macam itu lebih banyak atau dari fasilitasnya juga lebih mumpuni apa alasan chef untuk kembali lagi ke Indonesia terima kasih tanya-tanya susah lagi jawabannya yang ini jadi satu yang pasti sih karena kangen bunur ini pastinya jadi satu yang pasti sih karena keluarga jadi kan mungkin kalau kita kan dulu mungkin belum ada keluarga jadi bisa kesana-sini terus ketika sudah ada keluarga itu mungkin banyak hal yang dipertimbangkan mungkin dari apa sih mau sekolahnya dimana anak ataupun tempat tinggalnya dimana jadi memang betul betul Johana menampilkan which is benefit di luar dan mungkin possibility developing di dalam apa luar negeri itu memang secara ekonomikal memang ekonomik memang lebih baik di luar maksudnya hotelnya banyak investasinya dalam industri pariwisatanya baik tapi saya rasa itu mungkin dulu ya sekarang saya rasa sih di Bandung aja dulu bintang lima mungkin cuma hayat ya sekarang ada juta ataupun lokalnya seperti di Preanger atau Pemandaian sekarang banyak sekali bintang lima mulai tumbuh jadi saya rasa Indonesia ini stronger lah secara pariwisata seperti dulu Pak sekarang berikutnya Pak Wisnu ini saya rasa dia sangat pertimbangkan banyak hal mengenai pariwisata seperti pengembangan dana toba ataupun banyak destinasi upcoming the 10 upcoming Bali mungkin di Indonesia saya rasa sejalan lah dengan mungkin nanti percepatan bisnis di ekonomi di Indonesia setelah pandemi ini terutama jadi no bad lah Indonesia juga eksplorasinya baik apart dari itu selain family yang saya bahas itu adalah saya merasa banyak yang di di negara kita tuh herbs dan spices tuh gak selesai kalau di eksplorasi ya teknik-teknik masak juga gak ada selesai itu maksudnya sejauh saya bekerja di dapur mungkin apalagi bunur ya saya rasa gak selesai-selesai sampai sekarang nih kalau mengeksplor kuliner Indonesia kalau kita bicara miselin ataupun roset ataupun three head chef itu semua penghargaan mengenai kuliner Indonesia harusnya miselin tuh ada di Indonesia harusnya karena kan kita punya tradisional equality jadi banyak culture banyak cuisine banyak bahan-bahan itu semua ada jadi gastronomi gastronomi foodnya besar ya jadi sekarang sangat menarik buat semua selain Johanna juga buat semua temen-temen jadi eksplor lebih lah Indonesia lah gak apa-apa kok kalau saya sih karena Indonesia tuh karena family betul jadi karena saya tahu persis bahwa gak ada habisnya meng-explor Indonesia kekayaan apa dari semuanya buat semua sih sekedar share makasih chef kalau saya Bunur punten nih Bunur kalau share video boleh Bunur supaya ini apa lihat bentar kita masih ada waktu gak Bunur monggo-monggo kita punya beberapa lagi ya karena kebetulan nanti jam 3 kurang saya sudah harus mohon diri untuk ujian sidang chef Tony jadi bisa diatur siap aku share sebelum jam 3 mungkin ya siap kayaknya sih mungkin 10 menit lah kalau boleh semuanya nonton bentar ya oke ya ini salah satu chef yang saya kerja bareng namanya Michelle Rue Junior dan saya meminta join di keren ya Michelle Rue itu Michelle Rue itu dia pelari maraton juga sebenarnya jadi sangat inspirasi nanti videonya semoga gak boring jadi nonton dulu ya semuanya ya nanti saya share sebentar yes saya share nanti tonton dulu ya buat semua ya selamat menikmati Terima kasih. 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 human touch. Terima kasih. 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 saya, jadi yang pernah jadi mahasiswa saya, ya dalam pendidikan kan kita memang harus yang properly gitu ya, jadi karena kami ingin sebagai pendidik, Anda ready for use in field ya, jadi jangan anak mami gitu, dibengkak sedikit wah aku nanti, Chef Tony juga lemah lembut begitu, kalau lagi emang perlu marah ya, Chef Tony ya, jadi biar Anda sebagai mungkin awalnya komi itu akan sudah siap secara mental dan fisik untuk menjadi one day seorang Grand Chef mungkin begitu, Chef Tony ada yang mau ditatangkan lagi terima kasih buat waktunya, terima kasih buat semuanya lah, pastinya nih sharing ini buat saya gak boleh berhenti lah, saya senang bahkan semoga alumni-alumni lain juga ikutan menyemangati nih yang calon-calon Chef-Chef yang lain nih, untuk bisa memajukan Indonesia nih pariwisata Indonesia, kuliner Indonesia ya, ya betul, betul ya, untuk kuliner Indonesia juga saya kebetulan mengampu mata kuliah, apa namanya OTB, ya yaitu adalah untuk festival cookery-nya Operational Tata Boga itu juga kadang di end of semester saya menekankan bahwa mereka harus bisa membuat sayur lodeh mereka harus bisa jago bikin suatu ayam, karena kalau Anda luar negeri yang ditanya itu mungkin kamu bisa gak masakan Indonesia gitu ya, jadi jangan sampai kita lupa dengan masakan sendiri walaupun emang kurikulum di STP ini adalah 65% adalah masakan Eropa kurikulumnya ya, karena kita kibat kita itu di Eropa pada yang tepatnya itu adalah Swiss jadi karena klasik ya, jadi kita tetap ingin menginginkan Anda seperti yang Chef Tony bisa disampaikan, explore masakan Indonesia ya, paling tidak orang tua kamu kan ada dua nih ibunya jago orang mana, orang Jawa Gali tuh masakan Jawa bapaknya orang Batak misalnya ya, Gali tuh masakan Batak udah dapet dua, ya kan kalau yang bapaknya dua, ibunya dua dapet empat ya kan, jadi positive positive thinking, ya kan manfaatkan sebaik-baiknya yang positif ya, jadi apa, masalah setiap orang pasti ada masalah jadi jangan sampai masalah-masalah kecil nanti mengganggu sekolah Anda tapi kalau memang Anda perlu konsultasi Anda jangan mengambil keputusan sendiri boleh sharing sama Bu Baby Bu Dewi atau bahkan saya juga silahkan jadi jangan tiba-tiba resign padahal kita bisa bantu apa sih ada apa kendalanya gitu ya jadi karena anak semester satu dua kan masih rentan nih baru keluar dari SMA gitu ya baru ingin dikatakan dewasa tapi sebetulnya belum dewasa maunya dibilang dewasa ya kan jadi apa saya ingin di kesempatan ini menyampaikan walaupun kita disesana pandemi ini tetaplah semangat ya walaupun tadi pagi waktu webinar pagi-pagi pengenalan program studi saya lihat ada beberapa yang rambut gondrong ya pakai gitu-gitu lagi di eksplore eksplore rambutnya bawa rambutnya gondrong gitu kan saya tahu anaknya tapi nanti ajalah pada saat ketemu jadi lebih ada kesentuhan kasih sayang gitu ya tapi yang merasa tapi gak juga seperti Chef Tony juga kali itu ya itu beliau emang pengen hemat shampoo kan jadi ya setuju jadi saya ingin anda tetap disiplin walaupun di masa pandemi ini karena siapa lagi kalau yang tidak keluar dari diri anda sendiri siapa lagi yang mengawal self-controlnya adalah dari diri anda sendiri ya baik mungkin dari saya itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Chef Tony jangan bosan untuk kita undang sebagai narasumber atau nanti mungkin sebagai juri whatever gitu ya untuk memberikan yang positif untuk adik-adiknya baiklah saya kembalikan ke hostnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih moderator dan Chef Tony sebagai narasumber jika berkenan kita akan mengambil foto sebentar yang akan diambil oleh Michael untuk kamera semua boleh di 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 maik 1,2,3 maik oke 1,2,3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Udah gigi udah kering nih Ada 5 hal Baik Boleh Terima kasih Maaf Saya ingin mengucapkan terima kasih Untuk Anda juga yang berjaya dihadir Mudah-mudahan tidak rasa terpaksa ya Bisa mengambil manfaat Apa yang kita dapatkan hari ini Dari Chef Tony Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih